Intro Lebih dari 110 para pelaku UMKM pada hari ini Rabu 11 Januari 2023 Terlihat mulai memadati area pecinan tepatnya di sekitar klenteng Hoptik Biopati Untuk menyemarakan tahun baru Imlek yang akan jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 Eddie Siswanto selaku ketua umum klenteng Hoptik Biopati mengatakan Untuk menyemarakan Imlek tahun ini pihaknya sudah sejak tanggal 1 Januari mempersiapkannya dengan matang Supaya pada acara puncak bisa terlaksana dengan lancar Ia mengungkapkan jika semua stand UMKM untuk memeriahkan Imlek itu telah dihandle oleh pihak event organizer Supaya lebih maksimal acara yang akan diselenggarakan nantinya Di sisi lain, Eddie juga menjelaskan bahwa pada acara puncak Imlek tanggal 22 Januari nanti Pihak klenteng akan menyajikan berbagai pagelaran budaya Hebatnya, pagelaran budaya itu bukan hanya dari etnis Tionghoa saja Melainkan juga ada budaya-budaya lokal seperti Reok, Ponorogo dan yang lainnya Yang akan ikut dimasukkan dalam pagelaran akwar tersebut Kolaborasi pawai budaya itu bertujuan supaya Pati bisa dikenal di kancah nasional Sebagai kota yang damai serta menghargai perbedaan Dari Pati, Bindi Agil, Mitra Pos melaporkan Terima kasih telah menonton!